Intro Halo Traders, Pemintas di Afibis News Jumpa kembali dalam rekomendasi Mas Afibis News untuk hari ini Harga mas naik dengan pasar tidak tenang pada hari Selasa Di tengah naiknya harga energi yang pengaruhi pasar yang lainnya termasuk pasar mas Mas menjaga kontrak bulan Desember naik $7 ke $1.761 per troy ounce Pasar saham global bervariasi namun kebanyakan turun dalam perdagangan semalam Indeks saham AS mengarah sedikit naik pada saat perdagangan sesi New York dimulai Para trader dan investor dilantar kekhawatiran mendekati pertengahan bulan Oktober Keprihatinan terdepan adalah mengenai suplai dari energi masuki musim dingin Dengan mulai datangnya bulan-bulan musim dingin dan udara yang lebih dingin masuk Permintaan energi bertumbuh Menyebarnya kekurangan energi di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat Telah membuat harga minyak mentah WTI dan gasoline naik membumbung tinggi Dalam catatannya pada hari Senin Reuters mengatakan bahwa di belahan bumi yang jauh lainnya seperti India Sebagian negara bagian mengalami pemadaman total karena kekurangan batu bara Di China, pemerintah memerintahkan para penambang batu bara untuk meningkatkan produksi batu baru dengan harga energi membumbung naik Meningkatnya inflasi yang sebagian disebabkan oleh karena naiknya harga energi juga membuat pasar menjadi tidak tenang Sehingga meningkatkan permintaan akan safe haven Support terdekat menunggu di 1.750 USD Yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.745 USD Dan kemudian 1.721 USD Resisten terdekat menunggu di 1.771 USD Yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.788 USD Dan kemudian 1.800 USD Demikian rekomendasi emas untuk hari ini Semoga bermanfaat bagi Anda Selamat berinvestasi, sukses selalu Salam Fibis